Syirik Biasa mahluk halus Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Bismillahirrahmanirrahim Sambutlah salam penghormatan terindah Dari hati kecil saya yang paling dalam Saya percaya dan yakin seyakin-yakinnya Kelimat salam ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat Yang mampu menciptakan keakrapan diantara kita Ibu Belum kompak Ibu Marah ya Jarak kita boleh jauh bundaku Seragam kita boleh beda ayahandaku Warna kulit boleh tidak sama saudaraku Tapi usahakan hati ini harus sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah pilih kasih Allah juga tidak pernah pilih sayang Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai orang-orang yang mau menebarkan kasih sayang di muka bumi ini Dan Allah suka dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan Saya jadi teringat ada sebuah nasyid indah Mau dengerin? Pasti belum pernah dengar Simak Ada yang pernah dengar belum? Nah iyalah belum dibaca Allah subhanahu wa ta'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya Dan Allah mencintai orang-orang yang suka memberi Salawat sabta salam akan selalu kita hadiahkan buat siapa? Junjungan agung kita Nabi Besar Muhammad Sejarah membuktikan Rasul itu adalah Ashja'un nas wa ajwadun nas Rasul itu adalah pribadi yang sangat pemberani Dan Rasul itu juga orang yang sering memberi Kalau ingin dicintai Allah jadilah orang-orang yang selalu memberi Kepada orang-orang yang membutuhkan Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ah ini hari Tanpa terasa hari demi hari Ramadan sudah meninggalkan kita Betul? Kita sudah berada di penghujung 10 hari terakhir di bulan Ramadan Kalau boleh saya mengatakan Ramadan ini ibarat jamuan terindah pak Dari Allah untuk umat Nabi Muhammad Yang namanya jamuan pasti ada menunya kan Ada namanya sajian rahmat Ada namanya hidangan magfirah Ada namanya santapan pembebasan dari api neraka Kalau ingin jadi orang yang bisa meraih rahmat Allah Kalau ingin bisa menjadi orang yang mampu mengetuk pintu magfirahnya Allah Kalau ingin jadi pribadi yang bisa mendapatkan tiket keselamatan dari api neraka Allah Caranya gampang Mau tahu caranya? Jadikan Ramadan tiada hari tanpa sedekah Kerana Rasul pernah mengingatkan Sadaqah yang paling mulia adalah sedekah yang dilakukan ketika di bulan suci Dan Rasul SAW pernah menjanjikan kepada kita Tidak akan pernah rugi orang-orang yang mau bersedekah Kerana Rasul pernah menjanjikan Satu saat Allah uji keimanan dia Datang salah seorang ibu tua bangka Kalau tua benar apa namanya? Kalau orang sini bilangnya tua apa? Tua-tua keladi Ada orang tua nangis masuk ke tokohnya Langsung menghadap kemajikannya Wahai fulan mohon maaf saya mohon bantuan Anak saya sedang kecelakaan Saya orang gak punya Boleh gak saya ngutang 500 ribu aja? Majikannya langsung maki-maki Emang ini tokoh mbahmu? 500 ribu gak kenal gak tahu Tiba-tiba main minta Pergi Diusir lo bu Ini ibu keluar melangkah sambil meneteskan air mata Tiba-tiba pelayan yang dari desa Wong deso Dia lihat kejadian ini pak Hatinya terketuk Dia deketin ibu yang sedang sedih Seraya berkata Bu mohon maaf Tadi saya dengar mau pinjem uang ya ke bos saya Iya berapa? 500 ribu Untuk apa bu? Anak saya kecelakaan Kalau begitu boleh saya beramal Kebetulan kemarin saya baru gajian Ini ada uang 500 ribu Gaji pertama saya Saya kepengen berikan untuk Allah Monggo ibu ambil 500nya Jangan pikirkan saya Insya Allah saya yakin Allah maha melihat apapun yang dilakukan oleh hambanya Tersenyum ibu ini Dia langsung bawa pulang uangnya Ternyata mau tahu lo bu Ada orang kaya Di sekitar situ Menyaksikan kejadian ini Dia terketuk Kok ada pelayan dari desa Punya uang cuma 500 ribu Mampu jadi pribadi yang dermawan Sementara ada orang kaya Dengan kekayaannya Dengan kemampuannya Dia tidak mau berderma Apa kata dunia Kok jadi kayak iklan Mau tahu Allah jamin 500 ribu yang dia keluarkan Dengan pemberian yang berlipat ganda Tiba-tiba ada orang kaya Terharu Lihat kejadian ini Dia langsung berkata Mas Boleh tahu gak mas Dari mana aslinya Dari desa pak Tadi ngasih 500 ribu mas Iya Untuk apa Kesian pak Anaknya kecelakaan Itu gaji pertama ya Iya pak Emang gak takut Kalau gak makan Gak takut pak Saya yakin dengan Allah Allah maha memberikan rezeki Orang gajah saja Baru lahir gemuk-gemuk loh mas Saya gak pernah lihat loh Gajah lahir kurus Binatang aja Dijamin oleh Allah Resekinya Apalagi saya Allah kan maha melihat mas Eh mendengar itu pak Orang kaya ini Tersentuh Lihat ahlak pribadi Orang desa Lalu dia langsung Memberikan tawaran Menggiurkan Mas Mau gak Kalau kerja dengan saya mas Saya punya kantor mas Kebetulan Saya lagi nyari karyawan Yang baik Seperti mas Ahlaknya Boleh tahu mas Disini kerjanya Digaji berapa Alhamdulillah pak Lima ratus ribu Lima ratus ribu Orang sebagus mas Ahlaknya Cuma dibayar lima ratus ribu Itu namanya Terlalu Mas Kalau saya tawarin Kerja dengan saya Saya gaji satu jeti Mau gak mas Bukan gak Mau pak Saya baru kerja Kalau saya tiba-tiba berhenti Nanti apalah Kata orang Nanti dianggap Saya sudah hianat Dua juta Dua juta Bukan saya gak mau pak Saya belum bisa memberikan yang terbaik Buat majikan saya Tiga juta Jangan paksa saya pak Empat juta Saya baru pak Lima juta Kapan saya mulainya pak Subhanallah Dia ngasih lima ratus ribu pak Allah ganti Dengan pemberian lima juta Setiap bulan Alhamdulillah Ini yang saya maksudkan Dengan apa yang pernah disabdakan Rasul Dalam hadisnya As-sodaqah burhanun Sodaqah itu adalah bukti Maksudnya bukti apa Al-imam an-nawawi menjelaskan Sidku imanihi Sodaqah itu adalah membuktikan keimanan seseorang Kalau dia bisa tampil menjadi orang yang suka memberi Maka dia sudah membuktikan dihadapan Allah Bahawa keimanan yang begitu dahil